Kejujuran JJ soal perlakuan Sanas Rafi malu sampai dorong tubuh sang adik istri macam apa lho? Hai istri macam apa lho? Begitulah sindiran Rafi amat kepada Sana Sadika. Suami Nagita Slavina bahkan sampai mendorong tubuh sang adik. Rafi amat tahan malu saat JJ Kovinda membongkar aib Sana Sadika ke publik. Seperti apa? Dikutip dari akun tiktok at nona underscore via pada Rabu 21 Juni viral. Momen saat Sana Sadika ketawa tidak pernah siapkan JJ Kovinda makan. Hal ini sontak bikin Rafi amat kesal bahkan sampai mendorong Sanas. Rafi amat tidak menyangka jika adiknya tidak pernah melakukan tugas sebagai istri dengan baik. Video tersebut merupakan potongan acara saat JJ Kovinda dan Sanas menjadi bintang tamu di Saurans Net TV. Dalam acara tersebut rungkap fakta jika selama ini Sanas sangat jarang melayani JJ Kovinda. Rafi amat kaget saat tahu Sanas baru tiga kali menyiapkan makanan untuk sang suami selama lima tahun menikah. Sanas pun menangat malu aibnya terungkap ke publik. Rafi amat bahkan tidak sedang segan mendorong adiknya agar sadar. Selama lima tahun baru disiapin tiga kali soalnya sudah lima tahun nikah nih. Wajah Rafi amat shock. Saat itu langsung mendorong punggung Sanas. Lima tahun nikah mungkin baru sahur bareng nanas tiga kali mungkin. Jawab JJ Kovinda jujur. Serius loh. Denny Cagur ikut ngomporin. Tidur dia. Jawab JJ Kovinda. Hai istri macam apa loh? Rafi amat geram. Akhirnya terungkap Sanas gak pernah nyiapin makan JJ. Wanita malas jadi lu makan nyiapin sendiri. Ujar Denny Cagur. Udah tiga kali enak aja. Ujar Sanas. Dibawah sepuluh kali. Jawab JJ Kovinda. Dalam satu tahun mungkin lima gak gini loh. Ujar Sanas kesal. Meski dipenuhi gelak tawa namun fakta memalukan tersebut kini jadi bumerang. Bagi Sanas. Nama Sanas kini mendadak tercoreng di mata publik. Banyak netizen yang kasihan melihat nasib JJ Kovinda. Potongan unggahan tersebut sontak menuai banyak komentar. Tidak sedikit netizen yang memberikan dorongan. Orang ngira dulu JJ yang bakal nyeleweng. Tapi di berita sekarang malah si Sanas yang nyeleweng. Peluk jauh mantunya mama Ami. Kak JJ dan Kak Gigi sabar kalian akan indah kok. Inisial RR. Rafi beneran greget kim. Brut. Rafi mewakili gregetahnya netizen. Anteng big size. Suamiku kalo gak diambilin nasi buat sarapan juga dia gak bakalan sarapan makanya. Semarah-marahnya aku tetep nemenin layanin suami untuk makan. NG10. Mama Ami doanya kayak gimana ya? Kok bisa dapet mantu? Warbiasa semua. Libra Mom. Nagita liat JJ kayak kasian. Ris giliran gini dapetnya pasangan yang setia. Sabar. Giliran beneran tulus plus setia dapatnya yang puluh-puluh. Sanas terancam dicerai JJ Kovinda. Bakal bawa anak kembarnya. Adik Rafi amat panik aku gak mau. JJ Kovinda ternyata sudah memperingatkan Sanas untuk tidak selingkuh lagi atau keduanya akan cerai. Selain itu JJ juga akan membawa kedua anak kembarnya. Kini adik Rafi amat panik lantaran masih saja berselingkuh dengan Randy Jernet. Lantas apakah JJ Kovinda akan segera mencerahkan Sanas? JJ Kovinda suami Sanas adika ternyata sudah mengetahui soal perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh istrinya bersama dengan aktor FTV. Adik Rafi amat itu diduga berselingkuh dengan aktor FTV Randy Jernet. Kabar perselingkuhan mereka dibongkar oleh istri Randy, Lady Veronika Nayuan. Melalui ungan di Instagram stories, Lady mengungkapkan sang suami telah berselingkuh dengan Sanas sejak setahun yang lalu. Terbongkarnya perselingkuhan itu membuat Sanas sempat beberapa kali meminta maaf pada Lady. Seperti pada awal Januari lalu, Sanas sempat menghubungi Lady untuk meminta maaf. Kak Lady maaf baru bales WhatsApp kakak sekarang jujur. Aku dari kemarin bingung harus bilang apa, harus ngomong apa. Aku malu banget ternyata aku gak bisa pegang ngomongan aku yang waktu itu ke kakak. Permintaan maaf Sanas. Aku sudah blog WhatsApp, Instagram, nomor telepon, aplikasi Gojek di HP aku udah aku hapus depan JJ. Setelah aku blog kemarin, aku udah gak ada kontakan sama Randy. Jadi juga udah bener-bener wanti-wanti aku banget jangan sampai kejadian lagi dan aku gak mau itu terjadi. Maaf kak aku gak mikir panjang, gak mikir dampaknya bisa jadi kayak gini. Sekali lagi aku bener-bener minta maaf. Mengataui perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya, JJ Govinda sampai pernah mengungkap niatnya untuk bercerai dengan Sanas dan berencana. Membawa anak kembar mereka, Zain Sadafir Ezilan Ismail dan Zunaira Alicia Safares untuk pergi dan meninggalkan rumah mereka. Hal ini terungkap saat momen permintaan maaf dari Sanas kepada istri Randy. JJ udah bilang kalau sampai ke ulang lagi kita bakal pisah dan dia bawa Zain Zunair. Aku gak mau itu terjadi kak, tulis Sanas kepada Lady. Namun gak kini dugaan perselingkuhan itu belum ada klarifikasi dari pihak Sanas maupun Randy Jernet. Sebelumnya muncul kabar Sanas hadika berselingkuh dengan pesinetron Randy. Bukti perselingkuhan antara Sanas dengan Randy dibagikan sendiri oleh Lady Veronica Nayuan yang merupakan istri sah Randy. Yang mengaku perselingkuhan itu sudah berkali-kali terulang hingga Randy membuat tato wajah Sanas di punggungnya. JJ udah bilang kalau sampai ke ulang lagi selingkuh kita bakal pisah dan dia JJ bawa Zain Zunair. Aku gak mau itu terjadi kak, tulis Sanas dalam pesan whatsapp yang diduga ia kirim ke Lady. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!